Target awal pendapatan pajak teriwulan pertama di Kabupaten Bangka sebesar 15 persen. Namun hingga akhir Maret 2023, target yang ditetapkan terlampaui hingga 19,53 persen. Penerimaan pajak teriwulan pertama tahun 2023 mencapai Rp67.324.310.075. Penerimaan tersebut mencapai target yang ditetapkan hingga Rp13.151.441.714. Sebelah sektor merupakan sumber pendapatan pajak daerah. Sumber pendapatan asli daerah terbesar berasal dari sumber lain-lain PAD yang sah, seperti pendapatan Badan Layanan Umum, RSUD, dan Puskesmas. Untuk sektor pajak, BPK di Kabupaten Bangka di teriwulan pertama 2023 ini kita telah melampaui target. Jadi target yang seminimnya 50 persen, kita bisa melampaui target yaitu sekitar 19,53 persen. Jadi target yang telah dilampaui itu tadi sekitar 19,53 yaitu Rp13.151.441.714. Selain jemput bola, upaya lain untuk meningkatkan PAD dengan menggunakan aplikasi terintegrasi, yakni aplikasi smartbox secara online, target pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka sebesar Rp165.296.577.250. Rp67.000.000 lebih diantaranya berasal dari pajak daerah. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TPRI Bangka Belitung melaporkan.